Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan Artificial Impact Channel. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang variable bebas kualitatif dalam analisis regresi berganda. Dalam video ini, terdapat dua pokok pembahasan yang akan dibahas. Pertama, variable bebas kualitatif. Dan yang kedua, perhitungan menggunakan software. Apa sih yang kalian ketahui tentang variable kualitatif itu? Di sini dijelaskan bahwa variable kualitatif adalah variable yang menggambarkan suatu sifat. Misalnya, pria dan wanita. Apakah rumah memiliki kolam, atau apakah satu tim olahraga sebagai tuan rumah atau pendatang? Dalam suatu analisis, variable-variable tersebut juga merupakan gambaran dari variable kualitatif. Untuk menggunakan variable kualitatif dalam analisis regresi, kita menggunakan skema variable dummy. Untuk salah satu dari dua kemungkinan kondisi yang diberi kode 0 dan satu untuk lainnya. Bagi yang belum tahu, variable dummy, variable yang hanya memiliki dua kemungkinan hasil untuk analisis, salah satu hasil diberi kode 1 dan yang lainnya 0. Terima kasih telah menonton! Di sini kita juga diberitahu tujuan dan fungsinya, yaitu memprediksi besarnya nilai variable tergantung atas dasar satu atau lebih variable bebas, di mana satu atau lebih variable bebas yang digunakan bersifat dummy. Cara menentukan variable kualitatif dalam penelitian. Di sini telah diberikan contoh, memperkirakan gaji seorang eksekutif dengan dasar lama kerja dan apakah ia lulus kuliah atau tidak. Lulus kuliah di sini hanya memerlukan salah satu dari dua kondisi, yaitu ya atau tidak. Jadi variable tersebut merupakan variable kualitatif. Kita masukkan dari contoh soal. Anggaplah pada contoh Salisbury Royalty bahwa variable bebas garasi ditambahkan. Bagi rumah tanpa garasi digunakan kode 0 dan bagi rumah dengan garasi digunakan kode 1. Kita akan menyebut variable garasi sebagai eksempat. Berikut adalah tabel biaya pemanas rumah, sekat, suhu, dan ada tidaknya garasi pada sampel 20 rumah. Terima kasih telah menonton! Apa pengaruh variable garasi? Apakah sebaiknya dimasukkan ke dalam analisis? Untuk memperlihatkan pengaruh variable, andaikan kita memiliki dua rumah yang sama persis dan saling berdekatan di Buffalo, New York. Salah satu rumah memiliki garasi dan yang lainnya tidak. Kedua rumah memiliki sekat loket berukuran 3 inci dan suhu rata-rata pada bulan Januari di Buffalo adalah 20 derajat F. Bagi rumah tanpa garasi digunakan 0 sebagai pengganti X4 pada persamaan regresi, perkiraan biaya pemanasnya adalah 280,90 dolar yang diperoleh dari hasil penjumlahan berikut. Terima kasih telah menonton! Untuk rumah dengan garasi digunakan angka 1 untuk menggantikan X4 pada persamaan regresi. Perkiraan biaya pemanasnya adalah 358,30 dolar yang diperoleh dari hasil penjumlahan berikut. Nah, selisih antara perkiraan biaya pemanas adalah 77,40 dolar. Oleh karena itu, kita dapat memperkirakan biaya pemanas rumah yang memiliki garasi adalah 77,40 dolar lebih banyak dari biaya rumah yang serupa tanpa garasi. Telah diketahui bahwa selisih antara kedua jenis rumah adalah 77,40 dolar. Namun, apakah selisihnya signifikan? Kita lakukan uji hipotesis berikut. H0 sama dengan beta 4 sama dengan 0, dan H1 sama dengan beta 4 tidak sama dengan 0. Terima kasih telah menonton! Informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan terdapat pada keluaran menitap di atas. Koefisien regresi untuk variable bebas garasi adalah 77,43, dan standar deviasi distribusi sampling sebesar 22,78. Kita melambangkannya sebagai variable bebas keempat, sehingga kita menggunakan indeks 4. Terakhir, kita memasukkan nilainya ke dalam persamaan 14 kurang 6. T sama dengan beta 4 kurang 0 per S beta 4, sama dengan 77,43 kurang 0 per 22,78 yang menghasilkan 3,40. Terdapat 3 variable bebas dalam analisis, sehingga terdapat n kurang k tambah 1 sama dengan 20 kurang 3 tambah 1 sama dengan derajat kebebasan 16. Nilai kritis dari lampiran B2 adalah 2,120. Kaedah keputusannya adalah dengan menggunakan uji 2 sisi dan tingkat signifikasi 0,05. Ditolak jika kita hitung berada di sebelah kiri, minus 2,120, atau di sebelah kanan, 2,120. Oleh karena nilai hitung 3,40 berada di sebelah kanan, 2,120, hipotesis 0-nya ditolak. Koefisien regresinya disimpulkan tidak sama dengan 0, variable bebas garasi seharusnya dimasukkan ke dalam analisis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Menggunakan pendengkatan nilai P, nilai T hitung 3,40 memiliki nilai P 0,004. Nilai ini kurang dari tingkat signifikasi 0,05. Oleh karena itu, kita menolak hipotesis 0. Kita menyimpulkan bahwa koefisien regresinya tidak sama dengan 0, dan variable bebas garasi seharusnya dimasukkan ke dalam analisis. Apakah mungkin menggunakan variable kualitatif yang memiliki lebih dari 2 kemungkinan nilai? Ya, namun skema pemberian kodenya menjadi lebih rumit dan akan memerlukan serentetan variable dummy. Sebagai penjelasan, andaikan perusahaan sedang mempelajari penjualan yang terkait dengan biaya iklan per kuartal selama 5 tahun terakhir. Untuk memasukkan informasi kualitatif mengenai kuartalnya, kita menggunakan 3 variable bebas tambahan untuk variable 5 pengamatan yang mengacu pada kuartal pertama 5 tahun masing-masing memberikan kode 1 dan kuartal lainnya 0. Sama halnya untuk 5 pengamatan yang mengacu pada kuartal kedua diberikan kode 1 dan kuartal yang lainnya 0. Untuk 5 pengamatan yang mengacu pada kuartal ketiga diberikan kode 1 dan kuartal lainnya 0. Pengamatan yang tidak mengacu pada 3 kuartal pertama manapun harus memacu pada kuartal keempat sehingga variable bebas yang jelas mengacu pada kuartal tersebut tidak diperlukan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Baiklah, tadi kita telah selesai membahas tentang pembahasan pertama, sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu cara perhitungan menggunakan software SPSS. Contoh kasus, manajer PT Jaya ingin mengetahui apakah jumlah pembelian roti dari berbagai rasa di kota Malang ditentukan oleh berikut ini, variable bebas. Yang pertama, jumlah outlet penjualan di seluruh daerah, yang kedua jumlah SPG atau pramuniaga yang dipekerjakan perusahaan, yang ketiga tingkat penghasilan pembeli dengan kategori yang dinyatakan dalam 3 kategori variable dummy dan diletakkan secara berurutan. Simak tabel berikut ini. Untuk informasi, contoh kasus ini atau data ini diambil dari situs resmi bahasa ekonomi blogspot.com. Terima kasih telah menonton! Sekarang kita masuk pada langkah-langkah pengujian pada software SPSS. Yang pertama, klik variable view pada SPSS yang ada di sebelah kiri bawah. Yang kedua, isikan tempat beli outlet SPG indeks 1, indeks 2, dan indeks 3 sambil memperhatikan gambar yang tertera. Terima kasih telah menonton! Yang kedua, klik masuk pada data view yang ada di kiri bawah, dan isikan data-data seperti yang tertera pada tabel berikut. Dengan memperhatikan data yang telah dirangkung dari analisis yang dilakukan. Ketiga, pilih menu analisis, kemudian regression, lalu pilih linear. Di situ akan muncul linear regression. Metode pengisiannya, dependent, pilihlah variable beli, independent, pilihlah variable outlet SPG, indeks 1, indeks 2, dan indeks 3. Lalu pada case label, pilihlah variable tempat dan tekan OK untuk memproses data tersebut. Terima kasih telah menonton! Nah, dua gambar ini merupakan output yang muncul untuk uji regresi dummy setelah kita melakukan OK untuk pemprosesan data yang tadi. Analisis dan Interpretasi Pada output model summary, terdapat angka adjusted R² sebesar 0,917. Angka ini mengidentifikasikan bahwa korelasi atau hubungan antara pembeli konsumen dengan jumlah outlet perusahaan, jumlah SPG yang dipekerjakan perusahaan, dan tingkat penghasilan konsumen adalah sangat kuat karena di atas 0,5, dan juga besar adjusting R² yang sebesar 91,7%. Pada output ANOVA atau F-TES, didapatkan nilai F-Hitung sebesar 42,992 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,000. Hal ini mengidentifikasikan bahwa model regresi dapat dipakai untuk memprediksi pembelian konsumen karena nilai SIG berada di bawah atau kurang lebih kecil dari 0,05. Pada output koefisien, didapatkan persamaan regresi sebagai berikut Beli sama dengan 13,777 tambah 9,197 outlet tambah 44,575 SPG tambah 70,0,72 indeks 1 tambah 111,164 indeks 2 tambah 90,707 indeks 3 Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Analisis Persamaan Regresi Analisis Persamaan Regresi Selamat menikmati! 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 Kita masuk pada uji T. Uji selanjutnya dalam analisis regresi dummy adalah uji T. Uji T digunakan untuk menguji signifikansi, konstanta, dan setiap variable independen. Uji T dapat dilihat pada output koefisien pada kolom atau nilai SIG. Dengan hipotesis, H0 koefisien regresi tidak signifikan, H1 koefisien regresi signifikan. Dasar pengambilan keputusannya, jika probabilitas lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Jika probabilitas kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Selamat menikmati! Analisis dan interpretasi Variable outlet SPG dan indeks 1, indeks 2, dan indeks 3 memiliki angka signifikan di bawah 0,05 Karena itu ketiga variable independen tersebut memang mempengaruhi sales Konstanta Ternyata tidak signifikan karena angka SIG berada di atas 0,05 Dan karenanya model regresi harus diulang menggunakan metode lain selain metode lead enter Namun dalam aplikasi praktis uji signifikasi Konstanta dapat diabaikan Dan suatu mode regresi sudah dapat dianggap signifikan Dan dapat digunakan untuk memprediksi variable dependen seperti pada perhitungan di bawah ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Contoh prediksi variable dependen Satu, jika di tempat baru, di kota Malang akan dibuka outlet PT Jaya sebanyak 15 buah Dan perusahaan merekrut SPG sebanyak 15 orang Dan diasumsikan konsumen golongan menengah akan membeli roti tersebut Dengan kode golongan menengah adalah 010 Maka jumlah pembelian yang diperkirakan adalah sebanyak 931,521 roti Yang kedua, jika yang ditujukan adalah golongan miskin dengan kode golongan miskin 0,0,0 Maka jumlah roti yang terbeli diperkirakan adalah sebanyak 820,357 roti Jadi, jika ditarik kesimpulan Maka prediksi penjualan akan turun jika kita menjual roti di daerah miskin Terima kasih telah menonton! Baiklah, sampai disitu pembahasan kita pada video kali ini Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan Thanks for watching guys!